Ketika orang mengembangkan sosialisme-nya, direkusir oleh penguasa tahun 60-an menjadi PKI. Dulu saya minta maaf atas segala pembunuhan yang terjadi atas diri orang-orang yang dikatakan sebagai komunis. Tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu yang penting. Kenapa takut? PKI aja ditakuti. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Ketika orang mengembangkan sosialisme-nya, direkusir oleh penguasa tahun 60-an menjadi PKI. Dan dilarang di mana-mana, bahkan pengikut-pengikutnya diburu di uang dan banyak sekali yang gak salah ikut dibunuh. Ini semua ya kata-kata akibat dari das kapital. Dalam arti bahwa yang gak ngerti, lalu memusuhi das kapital ini seolah-olah ini setan besar. Padahal ya, das kapital itu seperti buku-buku lain juga. Apalagi kalau orang itu gak ngerti urusan buku. Ya, I think the army then, quote-unquote, prepared the nation against communism by blaming the communists, you see, on everything, for everything. And because of that, then, you see, at least 500,000 people were killed. Because, you see, NU people and many other people beside NU, then thought that they were the culprits of the so-called attempted coup d'etat. But actually, like what's said by Fandak, that, you know, it was all misinterpretation of things. Well, we have to be honest to history. I began by, you see, seeing that many people, many people in Indonesia became Christians. And in my examinations, I found out that they were so because their families were killed or were victims of actions by the Muslim movements. So, because of this, then, we have to acknowledge thoroughly that if we did a wrong thing, then we have to apologize for it. This is what I was taught since my childhood. The misconception of, you know, of banning communism, you see, is very, very great here. They were angry when I said that we should forget about that. We should change that into, you know, for example, differentiating between ideology and institutions. So, if they ban the PKI, it's all they can do, and it's up to them. Yeah, but banning, you know, ideology or banning thought is another thing. Dulu saya minta maaf atas segala pembunuhan yang terjadi atas diri orang-orang yang dikatakan sebagai komunis. Apa benar orang komunis itu semuanya bersalah harus dihukum mati? Buktikan dong secara pengadilan, nggak begitu saja terjadi. Gus, satu lagi hal yang dicatat ketika Anda menjadi presiden dan agak kontroversial, yaitu masalah PKI. Banyak orang begitu khawatir ketika Anda dulu mencabut TAP MPR nomor 25 MPRS 1966. Sebab bertentangan dengan orang-orang dasar, Mas. Tapi itu ada kesan pembelaan Anda terhadap orang-orang ex-PKI dan keluarganya? Terserah, kesan, nggak kesan, terserah. Apa alasan Anda? Yang terpenting itu bahwa tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu yang penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal? Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang-orang saja. Jadi Anda tetap merasa bahwa apa yang Anda lakukan mencabut TAP MPR itu benar? Benar karena bersamaan dengan undang-undang dasar. Kenapa? Karena memang undang-undang dasarnya begitu mau diapain? Begitu itu bagaimana? Ya melindungi semua. Ya itu hasil daripada tujuh abad lamanya kita berpancasila tanpa nama. Yaitu yang dinamakan Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah ini yang penting kita melihatnya dari situ. Kalau belakang ini ada kekhawatiran PKI akan bangkit? Kenapa takut? PKI aja ditakuti. Aplausos... Terima kasih.